Program-program pendidikan yang dirumuskan pemerintah Aceh tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengajak semua kalangan untuk turut menyumbangkan pemikiran, ide kreatif, dan gagasan agar kualitas pendidikan Aceh menjadi jauh lebih baik di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh dalam sambutannya saat membuka secara resmi diskusi yang mengangkat tema Meneropong Pendidikan Aceh. Diskusi yang diselenggarakan secara daring via konferensi video ini diinisiasi oleh Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Impas Aceh di Jakarta, Rabu 8 September 2021. Gubernur mengajak para peserta untuk menjadikan diskusi tersebut sebagai momentum memformulasikan solusi terbaik terhadap berbagai keterbatasan dan kendala-kendala yang dihadapi, terutama oleh satuan-satuan pendidikan agar layanan pendidikan yang bermutu dapat terus diimplementasikan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap perubahan metode pendidikan di Aceh dan dunia. Oleh karena itu, sambung Nova, pemerintah dituntut untuk dapat mengambil langkah dan kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur dalam rangka mengantisipasi berbagai kendala yang terjadi. Oleh karena itu pula, Gubernur optimis. Keikut sertaan tokoh lintas sektor dalam diskusi ini seperti para akademisi, tokoh masyarakat, LSM, politisi, akan memberi solusi dengan nuansa yang berbeda karena masing-masing peserta diskusi akan menerapung pendidikan Aceh dengan sudut pandang yang beragam.